Intro Selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin Dan seperti biasa di hari minggu pagi ada episode talk aja Dan kita udah mulai rutin ya sepertinya Walaupun ini baru kedua yang bener-bener nyambung gitu kan dari episode kemarin Dan ya buat kalian yang baru nyampe di channel ini dan belum tau Gue bakal kenalin dulu kalo channel STMedia adalah channel yang biasa membahas tentang Berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif So kalo misalkan kalian tertarik gak perlu ragu langsung aja subscribe Nah di video TA kali ini atau talk aja kayak namanya ya Kita hanya akan ngobrol-ngobrol doang Gue rasa kalian udah tau apa yang akan gue bahas karena seperti biasa pasti ada di judulnya Dan kalian juga tau tren kamera yang lagi heboh sekarang ya Kalian pasti tau lah ya ada Canon EOS RP gitu kan Terserah kalian mau menyebutnya apa dan juga Fujifilm XT30 XT30 lah gampangnya begitu Cuman gue harus kasih tau Seperti biasa gue juga disini tidak akan membahas secara menyeluruh Karena ini bukan pendapat yang bener-bener terfokus pada kamera tersebut Ini lebih ke opini gue aja Jadi gue akan meng-highlight beberapa fitur aja yang pengen gue bahas Oke kita akan mulai dari pembahasan si Canon EOS RP Yang ternyata setelah launching ini menuai banyak sekali kontra Bukan pro dan kontra gitu Yang gue liat sih lebih banyak kontra nya Oke apa yang terjadi disini Gue punya catatan ya disini kayak yang gue bilang ini talk aja Jadi ini bukan kayak review Jadi gue juga sambil ada contekan disini Oke jadi pertama soal si Canon EOS RP ini Kayak yang gue bilang dia udah menuai banyak kontra Dan yang lebih hebatnya kontra nya itu datang gue liat banyak dari para pendukung Canon Atau bahkan bisa gue bilang pecinta Canon gitu Kalau kalian tau ada Potato Jet yang sangat membela-bela Canon EOS R gitu kan Lalu ada Matti Hapuja gitu yang bener-bener pengguna EOS R juga Ketika orang-orang pada membuli EOS R karena fiturnya yang dikebiri gitu kan Melindungi jajaran cinema Tapi si Matti Hapuja ini bener-bener setia sama Canon Karena ya ada alasan juga lah dia Dan yang gue heran Kalau kalian perhatikan Peter McKinnon Yang biasanya selalu membahas bagus-bagusnya Canon Dia gak bikin video soal si Canon EOS RP ini Ya terakhir gue cek sih dia gak bikin videonya Maka dari situ muncul pertanyaan Gue suka kepleset ya kalau ngomong langsung ya Maksud gue muncul pertanyaan gitu Apakah kamera ini semengecewakan itu Nah disini gue akan bahas Oke jadi yang gue tau soal si Canon EOS RP ini Ini adalah sebenernya kamera yang ditunggu-tunggu oleh banyak videografer Yang dibilang-bilang akan menyelamatkan reputasi Canon Dari peluncuran EOS R yang sebelumnya Yang banyak banget dibully Tapi ternyata ketika dirilis Malah sangat menjatuhkan reputasinya Kalau kata gue Bahkan orang-orang yang tadi gue sebut sebagai pecinta Canon Tidak hanya mengatakan dirinya kecewa Mereka semua menganjurkan kalian yang pre-order kameranya Itu suruh di cancel Ampe segitunya Dan disini cukup menarik Serta kita akan membahas Kenapa kamera ini sangat kontra Yang pertama Yang paling gue liat Paling diserang Adalah soal frame rate Jadi kamera ini mendukung perekaman 1080p Gue sih gak expecting dia memiliki slow-mo di Full HD Ataupun kayak di 4K nya Dual pixel autofocus Gue udah gak mengharapkan hal itu Karena kalau kita liat di Canon EOS R Itu udah gak ada Jadi di yang lebih rendah gue rasa lebih gak mungkin gitu kan Cuma disini yang lucu Di Full HD Dia gak ada 24 frame per second Jadi kita langsung ke 30 frame per second Jadi kalau buat kalian ya Gue kasih tau dulu Buat yang belum tau mungkin Karena kedengerannya kan lebih tinggi spesifikasi 30 frame per second Emang iya Gue juga agak heran Kenapa bisa yang hilang adalah yang spesifikasi yang lebih rendahnya Cuma disini kalian perlu tau Kalau standar sebuah film Atau sebuah cinema gitu Rata-rata penggunaan fps nya justru di 24 Dan banyak vlogger Salah satunya adalah Peter McKinnon Yang bener-bener mendewakan 24 frame per second tersebut Karena dia rasa lebih cinematic gitu Dan entah kenapa Canon mengebiri fitur tersebut Menurut gue sih sebenernya problem ini cukup mudah untuk diselesaikan ya Canon tinggal update firmware aja Penggunanya suruh download Dan begitu di restart Semoga sudah ada gitu 24 frame per second Karena menurut gue Harusnya kalau dia capable ngambil 30 fps gitu kan Harusnya dia lebih capable lagi untuk mengambil 24 frame per second Secara logika sih begitu Tapi gue gak tau nih kenapa Canon melakukan itu Karena setelah dia melakukan pemotongan fitur tadi 24 frame per second Sekarang posisinya itu kayak lebih bagus menggunakan M50 Yang posisinya dia lebih rendah Tapi M50 sendiri bisa 1080 dengan frame rate sampai 24 Bukan sampai ya Maksudnya ada pilihan frame rate 24 Ataupun 30 frame per second Dan kalau kita ngomong soal full frame juga Si M50 punya speed booster Yang gak lama lagi akan gue bahas Tapi bukan gak lama sih Mungkin agak lama Tapi akan gue bahas speed booster Yang bisa memanfaatkan full image circle dari lensa full frame Jadi sebenernya gue cukup simple dalam menanggapi si Canon EOS RP ini Gue masih sangat netral Masih open minded ke depannya gimana Cuman gue emang sangat-sangat menyayangkan Dengan sifat Canon yang dari dulu Itu selalu berusaha melindungi lini produk yang lainnya gitu Jadi kayak waktu Canon EOS R Itu dia mengkebiri beberapa fitur Melindungi lini sinemanya Sedangkan si Canon EOS RP ini Gue gak tau siapa yang dia lindungi Tapi yang jelas banyak fitur yang dikebiri Nah ini adalah langkah yang menurut gue Salah gitu Jangan begitu Canon Maksud gue kalau emang ada lini yang mesti mati ketika kamera itu keluar Yaudah matiin aja gitu kan Cuman di sisi lain sebagai pembelaan Gue rasa mungkin emang si Canon EOS RP ini Diposisikan sebagai kamera yang ditujukan untuk para still photographer Karena yang gue liat di reviewnya Jared Pauline Ketika dia pake kamera ini sebagai still photographer Rasanya itu kayaknya experience penggunaannya itu enak banget Hampir mirip kayak Canon EOS R Entah itu dari viewfindernya yang resolusinya tinggi Lalu pemilihan autofocus yang cepet gitu kan Yang bisa di slide Tapi sangat interaktif juga Karena kalau kamera lain juga ada sebenernya dari brand lain Cuma di Canon itu sangat-sangat interaktif Autofocusnya juga cakep Tapi balik lagi gue juga harus bilang Ini langkah yang aneh di jaman orang-orang moving ke arah video gitu kan Yang lagi ngetrend banget nih Entah youtuber lah Entah di instagram Maksud gue ya ini langkah yang aneh aja sih sebagai Canon Kalau misalkan mereka ingin menendang audience Bukan audience Konsumen dari segmen-segmen videografinya Tapi balik lagi lah ya Gue sih gue rasa kamera ini si Canon EOS RP ini Harusnya masih bisa diperbaiki dengan update firmware Gue rasa harusnya gak terlalu sulit Gue yakin spesifikasinya mampu untuk melakukan itu Dan kalau misalkan Canon bener-bener melakukan hal tersebut Update firmware terus ada 24 fps Gua rasa ini adalah gimmick marketing yang sangat berhasil Karena orang-orang sangat membicarakannya gitu kan Nah oke cukup itu aja soal si Canon EOS RP Sebelum kita masuk ke topik selanjutnya Gua pengen promosi sedikit dulu gitu kan Jadi di bulan Maret nanti Gua ada sebuah workshop dengan toko kamera DOS gitu Disitu gua akan membawakan tema workshop tentang Memulai channel Youtube kalian Ini tidak free, tidak gratis gitu kan Tapi menurut gua investmentnya masih sangat masuk akal Karena disitu gua akan membawakan workshop Tentang mulai dari konsep soal Youtube Maksudnya konsep awal kalian membangun channel Lalu dari segi produksi juga akan gua bahas Sampai video kalian jadi Sampai dari production entah itu gearnya Sampai editing Dan gua juga akan bahas soal bagaimana cara Mendapatkan viewers yang lebih luas Dan disitu juga kita Karena waktunya yang gua dikasih tau Ini gua di briefing Katanya waktunya cukup panjang Kita akan mendapatkan sesi discussion Dan untuk pesertanya sendiri Juga sangat limited Jadi untuk discussnya gua rasa akan lebih asik Dan kalian jangan sampai ketinggalan gitu kan Kalau kalian tertarik Jangan sampai kehabisan kursinya Silahkan cek link di deskripsi Buat ikutan Nah lanjut lagi ke topik selanjutnya Yaitu adalah Fujifilm XT30 XT30 Disini sama Gak bakal terlalu detail Gua akan membahas fitur yang gua rasa Perlu untuk di highlight aja Karena ternyata Kalau kalian nyari review Yang udah proper Yang cukup komplit Ternyata udah ada Channel Indonesia Yang membahas si XT30 ini Kalian bisa cek Itu di Buset Itu klakson Kalian bisa cek Itu di channelnya Si Wiranur Mansyah Gua baru nemu itu channel Dan ternyata dia udah dapet XT30 duluan Dan gua rasa reviewnya cukup komplit Silahkan kalian cek disana Kalau butuh review yang lebih komplitnya Disini gua akan meng-highlight beberapa fitur aja Yang gua udah cobain XT3 Itu membawa fitur video Yang gua rasa cukup game changing Di Fujifilm Dan gua rasa Hal tersebut juga dibawa oleh Kamera XT30 ini Hanya saja dalam skala yang lebih kecil Yang gua tau dia membawakan Fitur perekaman Dengan resolusi 4K 30 fps Slow motion Full HD 120p gitu kan 120 fps Dan bahkan juga membawa fitur lock Yaitu adalah F-lock Jadi gua rasa fitur-fitur tersebut Udah cukup game changing juga nih Untuk Fujifilm Di ranah kamera Yang harganya gua rasa cukup entry level Gitu ya Kalau kita bandingin sama XT3 Ini versi yang lebih affordable nya Gua rasa ini akan menjadi game changing juga Untuk Fuji gitu kan Salah satu yang akan membawa Para Konsumen-konsumen Di ranah videografi Ke Fujifilm Gua rasa ini adalah kesempatan yang cukup baik gitu kan Apalagi Di saat Canon menciptakan drama-drama Yang agak menyebalkan gitu kan Fuji masuk Untuk ngambil audiens videografi Palingan sih downside nya Yang bakal gua komen Dari si Fujifilm XT30 ini Adalah autofocus nya Yang kalau kita bandingin dengan dual pixel nya Canon Itu masih sangat jauh Bagusan Canon gitu kan Cuma Canon juga di 4K Dual pixel nya dimatiin Jadi Ya agak blunder disini Gua mau belain siapa Tapi yang jelas autofocus dari Fujifilm XT30 ini Menurut gua masih terbilang cukup Dan masih bisa dipake Lalu yang kedua Downside juga dari gua Adalah soal mikrofon input nya Yang menggunakan jack 2.5mm Gua udah cobain di Apa itu namanya Kalian bisa cek videonya disini XT100 Gua udah cobain Jack 2.5mm itu di XT100 Jadi butuh adapter tambahan Dan menurut gua itu gak asik Adapter nya sendiri gak banyak pilihannya Di toko online So menurut gua Itu tidak asik ya Fuji Dan itu sangat Tidak konvensional Maksudnya Ya kayaknya yang menerapkan itu Cuma si Fuji aja Gua gak tau ya kamera lain yang menerapkan itu Tapi Yang jelas Gua tidak suka dengan penerapan Jack 2.5mm Menurut gua itu agak Mengganggu Bahkan waktu gua review XT100 Itu sering kali adapter nya bermasalah Ya maksud gua Sebisa mungkin Tidak membutuhkan adapter gitu Karena ya bisa jadi Failing di adapter nya Overall Gua sih kayaknya Belum bisa memberikan kesimpulan Yang sangat konkret gitu kan Karena jam terbang gua Di Fujifilm sendiri Itu belum banyak Gua baru nyobain XT100 Sama XT3 Jadi gua harap sih Gua bisa mereview Si XT30 ini Gua belum bisa ambil kesimpulan Tapi yang jelas dari gua Gua melihat Kalau pasar videografi Ini lagi diambil oleh Fuji Lagi kesempatan Fuji Cukup besar disini Tidak seperti Canon EOS RP Yang justru Menjatuhkan Harapan para videographer Gitu kan Ya tapi gua juga gak tau nih Kalau misalkan ada update Tapi yang jelas Yang kita lihat sekarang Posisinya Fuji Lebih menjanjikan Dari soal Dari soal Dari segmen videografi Yang cukup affordable Tapi tetap Balik lagi Semuanya adalah opini gua Jadi gua harap Tidak kalian telan Mentah-mentah Gitu kan Kalian juga harus Tetap update Melalui search-search Yang berbeda Lalu mempertimbangkan Berdasarkan hati Kalian sendiri Karena semua Kembali lagi Ke hati masing-masing Gua tidak akan bisa Memaksa kalian Menggunakan kamera Yang gua suka Gitu Kalian akan tetap Memilih kamera Yang kalian suka Oke Paling itu aja Untuk minggu pagi Kali ini Mungkin tidak ada Komentar yang akan Gua Oh ada satu Gua akan Merespon komentar Di community Yang mengatakan Esteh Kehabisan konten Tidak Kita tidak pernah Kehabisan konten Kita konten banyak Justru kita kehabisan waktu Keteteran Padahal sebenernya Niat gua baik ya Gua nge-post ulang video lama Di community Takutnya ada orang Yang belum nonton Padahal bermanfaat Gitu kan Tapi karena respon kalian Banyak yang bilang Kita kehabisan konten Tidak Kita tidak kehabisan konten Dua video sebelum ini Itu sehari satu Jadi hari jumat Ada video Hari sabtu ada video Hari ini ada video Besok ada video lagi Selasa ada video lagi Gua jamin Oke Paling itu aja Gua juga tidak mau ingin Terlalu emosi Di hari minggu ini Gitu kan Kita bawa asik aja Gua yakin Ketika video ini publish Gua lagi ngaji Kayaknya Lagi Lagi Hati gua lagi bersih Astagfirullah Ria Gitu ya Ria kan kok kayak gitu ya Namanya Ria Gak boleh Ria ya guys Enggak gua gak ngaji lah Jangan Maksudnya ngaji Ntar kalo gua bilang Gua gak ngaji Juga jadi Lain lagi Ininya Perspektifnya Ya pokoknya gitulah Yang jelas Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Gitu kan Semoga cukup menghibur juga Semoga kalian betah Dengerin Omongan gua Yang kalo lagi live Itu sering banget Kepleset Gitu kan Ngomong apa Jadi ngomong apa Ya namanya juga live Semoga aja Kedepannya bisa lebih lancar Kalian bantu support aja Ya paling itu aja Seperti biasa Gua Erwin Di belakang kamera Ada nanda Oh iya gua lupa Tuh kan kalo live gini Seperti biasa Kalo misalnya ada koreksi Saran atau pertanyaan Jangan lupa taruh Di kolom komentar Dan kayak biasa juga Jangan lupa buat Like video ini Kalo kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin butuh informasinya Dan pastinya subscribe Ke channel STMedia Untuk men-support kami Terus memberi konten Yang lebih berkualitas Dan bermanfaat Di masa mendatang Sorry banget Gua ke playset mulu nih Kayaknya Ini literally live Ini kalian bisa liat Gua kasih liat nih No File audionya cuma satu Tuh gua lanjut terus Ngomong nih Ya kan Ga pake cut-cut Jadi sorry-sorry aja Kalo ada salah-salah ngomong Oke itu aja Gua Erwin Di belakang kamera Ada nanda Dan seperti biasa Have a nice weekend Sampai jumpa di video